Intro Hai kamu yang sedang berada di rumah Assalamualaikum Wr. Wb Dan para penonton dunia maya dimanapun berada Pada kesempatan kini Kami secara virtual Dari SMA Nephiu 1 Lembah Kementi Saya Novi Ardi dan Nil Malasari Membuat video pembelajaran Tentang pertumbuhan dan perkembangan Materi ini adalah materi awal Di semester 1 Maka orang-orang yang terlibat Dalam video pembelajaran ini adalah Agi Putra Cania Akan menjelaskan definisi dan ciri Pertumbuhan dan perkembangan Bunga Okta Prianda akan menjelaskan Fisiologi perkecambahan pada biji tumbuhan Kemudian Dwi Rapilga Akan menjelaskan tipe-tipe Perkecambahan pada biji tumbuhan Rara Maurelia Yenrika Menjelaskan pertumbuhan primer Dan pertumbuhan sekunder Sri Kumala Saradevi Akan menjelaskan peristiwa metamorfosa pada hewan Rafki Hamdani Akan menjelaskan faktor internal dan eksternal Yang mempengaruhi proses Pertumbuhan dan perkembangan Pada materi ini Juga dituntut Siswa untuk melakukan percobaan di rumah Maka percobaan itu Tidak terlepas dari metode ilmiah Bagaimana metode ilmiah itu dijelaskan Apa-apa saja langkahnya Itu akan dijelaskan nanti oleh Nilmala Sar Untuk penghemat waktu Baik kita persilahkan kepada Agi Putra Cania Silahkan Agi Terima kasih kepada Bapak Yang telah memberikan saya kesempatan Untuk menjelaskan materi ini Saya Agi Putra Cania akan menjelaskan Definisi dan ciri pertumbuhan dan perkembangan Yang pertama pertumbuhan Pertumbuhan merupakan Proses pertambahan ukuran Volume dan masa yang bersifat irreversibel Atau tidak dapat baik Karena adanya pembesaran sel Dan pertambahan jumlah sel Akibat adanya proses penggandaan sel Pertumbuhan pada makhluk hidup Tidak berlangsung telus menerus Tetapi akan berhenti pada tahap tertentu Pertumbuhan pada makhluk hidup Bersel satu atau uniseluler Ditunjukkan dengan bertambahnya Volume dan ukuran sel Pertumbuhan pada makhluk hidup Bersel banyak atau multiseluler Terjadi karena jumlah sel bertambah banyak Dan ukuran sel bertambah besar Sel dapat bertambah banyak Karena sel mengalami proses penggandaan Pertumbuhan-tumbuhan terjadi Karena adanya pertambahan jumlah sel Dan pembesaran sel Proses ini terjadi akibat Penggandaan sel secara mitosis Pada jaringan yang bersifat meristematis Pertumbuhan merupakan proses kuantitatif Yang artinya dapat diukur dengan angka Pengukuran pertumbuhan dapat dilakukan Menggunakan okasimeter Dua perkembangan Perkembangan merupakan suatu perubahan kualitatif Yang melibatkan perubahan struktur Serta fungsi sel menjadi lebih kompleks Perkembangan terjadi karena Adanya pertumbuhan Merfogenesis Dan diferensi seluler Jika perkembangannya hanya sekadar masalah pertumbuhan Maka zigot akan menjadi sebuah bola sel yang mengambang Pada kenyataannya pertumbuhan disertai dengan merfogenesis Yaitu perkembangan bentuk Dalam proses ini dihasilkan sel-sel jaringan-jaringan Dan organ-organ yang memberi struktur dan bentuk organisme dewasa Perkembangan diawali dengan perkecambahan biji Ditimbulkan Pada biji Tumbuhan Akan dijelaskan oleh Bunga Okta Afrianda Baiklah Saya Bunga Okta Afrianda Di sini saya akan menjelaskan tentang Fisiologis perkecambahan pada Biji tumbuhan cabang-cabang biologi Pada tumbuhan Pertumbuhan perkembangan Diawali dengan perkecambahan biji Perkecambahan Merupakan berakhirnya Masa Dormasi biji Adalah masa ketika sel-sel penyusunnya Tidak aktif membelah Atau tidak tumbuh Tetapi sel tersebut tidak mati Perkecambahan Dimulai dengan proses penyerapan air Kedalam sel-sel secara ambibisi Proses ini Merupakan proses fisika Selanjutnya Air yang masuk ke dalam biji Akan membebaskan hormon Giberalin atau GA Sebagai sinyal kepada elektron Atau lapisan tipis di bagian luar endosperma Agar menyegresikan enzim Bekerjanya enzim merupakan proses kimia Enzim amilasi Berkerja memecah tepung Menjadi Maltosa Selanjutnya Maltosa Dihidrolisis oleh Maltosa Menjadi Glogosa Selanjutnya Glogosa Diubah menjadi Energi Pada Fisiologis Perkecambahan Pada biji tumbuhan Juga terdapat Tipe-tipe Perkecambahan Pada biji Tipe-tipe Perkecambahan Pada biji Akan dijelaskan Kepada teman saya Dwi Raffilga Baiklah Saya Dwi Raffilga Akan menjelaskan Tentang Tipe-tipe Perkecambahan Pada biji tumbuhan Berdasarkan Leta Kotyledon Pada saat biji Berkecambah Tipe Perkecambahan Dapat dibedakan Menjadi dua macam Yaitu Satu Hipogel Perkecambahan Tipe hipogel Ditandai dengan Terbentuknya Bakal batang Yang muncul Ke permukaan tanah Tetapi Kotyledon Tetap berada Di dalam tanah Hal ini Terjadi karena Pertumbuhan Memanjang Bagian ipi kotel Yang menyebabkan Pelumula Ke luar Menembus Kulit biji Dan muncul Di atas Permukaan tanah Tumbuhan Yang mengalami Tipe Perkecambahan Ini Kebanyakan Adalah Tumbuhan Monokotil Seperti Jagung Yang kedua Epigel Perkecambahan Tipe Epigel Ini Ditandai Dengan Bagian Hipogel Tumbuh Memanjang Akibatnya Kotyledon Dan Pelumula Terdolong Ke atas Permukaan Tanah Tumbuhan Yang mengalami Tipe Perkecambahan Ini Kebanyakan Adalah Tumbuhan Di kotel Seperti Kacang hijau Terkait Pertumbuhan 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 Akan dijelaskan oleh teman saya Yaitu Rara Morelia Baiklah Saya Rara Morelia Hendrika Putri Akan menjelaskan tentang Pertumbuhan Primer dan Sekunder Pada Tumbuhan Pada Akhir Perkecambahan Terbentuk Akar Batang Dan Daun Selanjutnya Tumbuhan Mengalami Pola-pola Pertumbuhan Sebagai Berikut Satu Pertumbuhan Primer Pertumbuhan Yang terjadi Akibat Aktivitas Meristem Apikal Pada Peristiwa Ini Terjadi Proses Pembelahan Dan Definisi Sel yang Mengakibatkan Akat Dan Batang Tumbuh Memanjang Meristem Apikal Terdapat Pada Ujung Batang Dan Ujung Akar Meristem Apikal Dibagi Tiga Daerah Yaitu Satu Pembelahan Dua Pemanjangan Atau Elongasi Tiga Diferensiasi Dua Pertumbuhan Sekundar Terjadi Akibat Aktivitas Pembelahan Mitosis Pada Jaringan Meristem Sekundar Atau Meristem Lateral Sehingga Mengakibatkan Diameter Batang Dan Akar Bertambah Besar Ada Dua Macam Meristem Lateral Yaitu Cambium Faskulat Dan Cambium Gabus Baiklah Saya Sri Kumala Saradevi Akan Menjelaskan Tentang Peristiwa Metamorfosis Pada Beberapa Jenis Hewan Pertumbuhan Dan Perkembangannya Mengalami Metamorfosis Metamorfosis Adalah Perubahan Bentuk Tubuh Mulai Dari Larva Sampai Dewasa Metamorfosis Terjadi Pada Serangga Dan Amfibi Metamorfosis Pada Hewan Terbagi Menjadi Dua Metamorfosis Metamorfosis Sempurna Metamorfosis Tidak Sempurna Metamorfosis Sempurna Ditandai Dengan Adanya Fase Pupa Atau Kepompong Tahapan Pada Metamorfosis Sempurna Yaitu Telur Larva Atau Ulat Pupa Atau Kepompong Dewasa Atau Imago Metamorfosis Metamorfosis Tidak Sempurna Contohnya Terjadi Pada Serangga Tahapan Pada Metamorfosis Tidak Sempurna Adalah Telur Larva Atau Nimfa Semi Imago Imago Atau Dewasa Pada Pertumbuhan Dan Perkembangan Juga Terdapat Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tumbuhan Dan Hewan Materi Itu Akan Dijelaskan Oleh Teman Saya Rafki Hamdani Baiklah Saya Rafki Hamdani Akan Menjelaskan Materi Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Tumbuhan Yang Pertama Faktor Internal Yaitu Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Tumbuhan Yang Berasal Dari Dalam Tubuh Itu Sendiri Faktor Internal Terbagi Menjadi Dua Yang Pertama Faktor Intraselular Terdapat Di Dalam Tubuh Sel Tumbuhan Seperti Gen Yang Kedua Faktor Intraselular Yang Dilepaskan Oleh Sel Untuk Mengatur Pertumbuhan Dan Perkembangan Yaitu Hormon Hormon Yang Mempengaruhi Proses Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Tumbuhan Sebagai Berikut Yang Pertama Auxin Yang Berfungsi Sebagai Merangsang Pembentukan Silem Dan Floem Merangsang Aktivitas Kambium Merangsang Pemekokan Batang Yang Kedua Giberelin Memicu Perpanjangan Dan Pembelan Sel Yang Perbesar Ukuran Mengakhiri Dormansi Pada Biji Yang Ketiga Gas Etilen Berfungsi Sebagai Mempercepat Proses Pemasangan Pematangan Buah Menunda Pembuangan Mendorong Gugurnya Daun Yang Keempat Sitokinen Yang Berfungsi Sebagai Mengatur Pembentukan Bunga Memicu Pembelan Sel Dan Menunda Pengguguran Yang Kelima Asam Apsisat Yaitu Berfungsi Sebagai Abesisi Menghambat Pertumbuhan Yang Keenam Kain Merupakan Hormon Yang Berfungsi Merangsang Organ Pada Tumbuhan Yang Ketujuh Asam Traumalin Berfungsi Sebagai Merangsang Pembelan Sel Yang Kedua Faktor Eksternal Yang Pertama Nutrisi Nutrisi Adalah Sumber Energi Dan Sumber Materi Untuk Menyintesis Berbagai Komponansial Yang Kedua Air Berfungsi Untuk Fotosintesis Mengakibatkan Reaksi Enzymatik Menjaga Kelembapan Dan Membantu Perkecambahan Diji Yang Ketiga Suhu Berfungsi Untuk Pertumbuhan Dan Perkembangan Tumbuhan Agar Lebih Baik Yang Keempat Kelembapan Menyebabkan Banyak Air Yang Diserap Oleh Tumbuhan Dan Sedikit Yang Diwapkan Yang Kelima Cahaya Yang Berguna Untuk Proses Fotosintesis Yang Terakhir Itu Nilai PH Jika Jika Tidak Sesuai Tanaman Dapat Mengalami Keracunan Jika Nilai PH Sesuai Tanaman Dapat Mengalami Pertumbuhan Dan Perkembangan Tanaman Itu Akan Lebih Baik Hanya Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Kesimpulan Atau Tambah Tambahan Yang Lain Akan Disampaikan Oleh Bu Nil Marasari Kepada Beliau Kami Persilahkan Hai Jadi Setelah Kita Mendengarkan Penjelasan Dari Raki Tadi Nah Disini Saya Nilma Lasari Akan Menjelaskan Metode Ilmiah Dari Percobaan Yang Telah Kita Lakukan Tentang Pertumbuhan Dan Perkembangan Yaitu Mengenai Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Tanaman Kacang Hijau Nah Untuk Poin-poin Yang Harus Kita Perhatikan Dalam Membuat Metode Ilmiah Yang Pertama Itu Ada Latar Belakang Nah Yang Kedua Ada Rumusan Masalah Yang Ketiga Ada Hipotesis Yang Keempat Ada Variable Yang Kelima Ada Pembahasan Dan Yang Keenam Ada Kesimpulan Dari Percobaan Tersebut Nah Selanjut Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Tanaman Kacang Hijau Latar Belakang Setiap Makhluk Hidup Mengalami Proses Pertumbuhan Dan Perkembangan Begitu Juga Dengan Tumbuhan Nah Tumbuhan Terbagi Menjadi Dua Ada Tumbuhan Monopotil Dan Ada Tumbuhan Dikotil Nah Pada Tumbuhan Dikotil Ini Salah Satu Contohnya Ada Tanaman Kacang Hijau Nah Pada Tanaman Kacang Hijau Banyak Orang Yang Mengatakan Bahwa Tanaman Yang Diletakkan Di Bawah Sinar Matahari Itu Akan Mengalami Pertumbuhan Yang Subur Dan Banyak Pula Orang Yang Mengatakan Bahwa Tanaman Yang Diletakkan Di Bawah Sinar Matahari Itu Bagian Orang Yang Mengatakan Bahwa Kalau Tanaman Diletakkan Di Bawah Sinar Matahari Itu Proses Pertumbuhannya Akan Lambat Dari Pernyataan Pernyataan Tersebut Maka Kita Perlulah Melakukan Percobaan Mengenai Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Tanaman Kacang Ijau Itu Sendiri Yang Kedua Kita Masuk Ke Rumusan Masalah Rumusan Masalah Dari Percobaan Ini Yaitu Bagaimana Pertumbuhan Dan Perkembangan Tanaman Kacang Ijau Yang Diletakkan Di Tempat Yang Gelap Dan Yang Selanjutnya Kita Masuk Ke Hipotesis Hipotesis Dari Cahaya Matahari Akan Mempengaruhi Proses Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Tanaman Kacang Hijau Yang Kedua Kemungkinan Tanaman Yang Diletakkan Di Tempat Yang Terang Itu Akan Mengalami Perlambatan Pertumbuhannya Sedangkan Perkembangannya Baik Yang Kedua Yaitu Tanaman Yang Diletakkan Di Tempat Yang Gelap Itu Akan Mempercepat Proses Pertumbuhannya Tetapi Perkembangannya Kurang Baik Nah Selanjutnya Yang Ketiga Kita Masuk Ke Variable Variable Dalam Percobaan Ini Ada Tiga Itu Ada Variable Terikat Variable Terikat Yaitu Berisi Tentang Pertumbuhan Dari Tanaman Itu Sendiri Yang Kedua Ada Variable Bebas Dimana Variable Bebas Ini Adalah Intensitas Cahaya Dan Terakhir Variable Control Variable Control Ini Adalah Jenis Tanaman Contohnya Sekarang Dalam Percobaan Ini Kita Menggunakan Tanaman Kacang Kacang Hijau Kita Masuk Ke Pembahasan Berdasarkan Hasil Percobaan Yang Telah Kita Lakukan Maka Kita Mendapatkan Data Yaitu Tanaman Yang Diletakkan Di Tempat Yang Gelap Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Tanaman Yang Diletakkan Di Tempat Yang Terang Hal Tersebut Menyebabkan Karena Sinar Matahari Mempengaruhi Atau Menghambat Kerja Hormon Hoksir Nah Dari Pernyataan Tersebut Maka Kita Peroleh Hasil Tanaman Yang Diletakkan Karena Itu Tanaman Yang Diletakkan Di Tempat Yang Terang Proses Pertumbuhannya Tidak Secepat Tanaman Yang Diletakkan Di Tempat Yang Gelap Namun Jika Dilihat Dari Bentuknya Tanaman Yang Diletakkan Di Bawah Sinar Matahari Atau Di Tempat Yang Gelap Itu Daun Warna Hijau Dan Batangnya Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Tanaman Kacang Hijau Yang Diletakkan Di Tempat Yang Terang Itu Pertumbuhannya Akan Lambat Karena Sinar Matahari Mempengaruhi Kerja Auxin Tumbuhan Kacang Hijau Yang Diletakkan Di Tempat Yang Gelap Itu Pertumbuhannya Akan Lebih Cepat Karena Homan Auxin Berkerja Dengan Baik Terima Kasih Selamat Menyaksikan Video Dari Kami Tunggu Video Memberikan Kesimpulan Video Ini Masih Melengkap Mohon Dikritik Dan Diberi Saran Sekian Dulu Dari Video Kami Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Sekian Kami Ucapkan Terima Kasih Dari Dari